hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan selamat datang lagi dengan channelnya pade randy garden apa kabar sahabat pade semua apa kabar sahabat bonsai seluruh Indonesia teman-teman semoga anda semua sehat dan dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin temen-temen di video kali ini pade mau mengupdate dan mereview salah satu tanaman ataupun pohon yang ada di hadapan pade ini adalah pohon warung teman-teman ini bahan yang pade tanam dengan stek batang teman-teman stek batang yang pade pecah menjadi pade empat dan Alhamdulillah pertumbuhannya sudah lumayan subur temen-temen ini masih dalam masa program untuk nantinya pade akan terlebih dahulu program akar ya temen-temen namun ini pade baru review masih belum berani untuk melakukan pecah batang lanjutan untuk program akar karena ini sepertinya akarnya masih belum banyak keluar temen-temen mungkin tunggu sekitar satu atau dua bulan lagi ini kemungkinan nanti bisa diangkat dan dipindah ke dalam pot karena ini kondisinya masih di dalam karung seperti ini kira-kira temen-temen karena warung itu mudah hidup namun juga perlu perawatan dan pertumbuhannya itu lebih cepat ke daun dan percabangan ketimbang kalau dari stek stek itu lebih dulu cepat pertumbuhan ranting dan daun ketimbang akarnya maka untuk daun dan perantingannya biarkan saja dulu pade los nanti mungkin kalau kedepannya bisa di sambung dengan warung berdaun merah ini nanti akan pade program akar oke mungkin sekian dulu video pade kali ini semoga para pecinta bonsai khususnya bonsai lokal ini bisa bermanfaat dan menginspirasi namun jangan lupa sebelumnya bagi teman-teman yang baru hadir dan melihat channel pade silahkan di like di komen dan di subscribe dan serta nyalakan tombol notifikasinya pade cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati